Sika News Update, saya Yassi Shana, pemirsa saat lantas Polres Brebes Jawa Tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan di tol pejagaan Pemalang kilometer 262 Brebes Barat. Dan rekayasa itu dilakukan setelah pemberlakuan lajur satu arah tol Jakarta menuju Semarang. Nantinya di kilometer 262 tol pejagaan Pemalang, empat lajur kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang akan kembali dinormalkan menjadi dua lajur di simpang susun Brebes Barat. Kendaraan yang melaju di lajur B atau sisi selatan dari arah Jakarta ke Semarang akan dilewatkan ke simpang susun dan berputar masuk ke lajur A atau sisi utara. Sedang kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta di ruas tol pejagaan Pemalang akan dikeluarkan di pintu tol Brebes Barat menuju jalur Pantura arah Cirebon hingga Kerawang dan masuk kembali ke pintu tol Cikarang Barat menuju Jakarta. Sementara seluruh kendaraan dari arah Purwokerto menuju Jakarta dialihkan menuju jalur Pantura arah Cirebon. Dari kilometer 29 dan akan berakhir ataupun berada di ujung di kilometer 262 di tol Cikarang Barat. Nanti rencananya Oneway akan diberlakukan sesuai dengan perintah sampai saat ini yang kita terima diberlakukan dari tanggal 31, 1, dan 2. Nah, nanti akan di ujung Brebes Barat nanti kita akan berlakukan khususnya yang di jalur B akan kita normalkan di simpang susun. Dan nanti pada saat yang masyarakat di jalur B akan keluar naik simpang susun kemudian masuk kembali ke jalur normal.